Sudah dihidupi di mafrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara kita pada malam hari ini, yaitu Binar Berbagi Ilmunya Renang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Miss Rose yang juga telah hadir sebagai materi kita. Hari ini kita seperti biasa, kita akan ngalir saja Binar kita pada malam hari ini. Untuk sebelum kita beralih kepada sesinya Miss Rose sebagai pemateri, mungkin saya akan menjelaskan peraturannya nanti. Untuk mic semuanya sudah di-nude. Jika nanti ke depannya ada pertanyaan, silakan raise hand. nanti Pak Oleh Palmitia akan di-nude. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah hidroterapi. Boleh tolong ditampilkan flyernya? Oke, hidroterapi based on neurosensory for special needs children, autism, down syndrome, ADHD, dan cerebral palsy. Oke, dengan pemateri kita yang sangat bernas, Miss Rose atau nama lengkapnya adalah Irianti Rosalina MPT MSC Saidi, yaitu beliau adalah founder neurosensory institute. Untuk lebih lengkapnya akan saya bacakan curriculum vitae beliau. Boleh tolong ditampilkan. Curriculum vitae dari Miss Rose. Oke, Miss Rose MPT MSC Saidi lahir pada tanggal 26 Mei 1970. Beliau adalah founder neurosensory institute. Neurosensory hydroterapi. Beliau adalah vice president untuk Association Aquatic of Sport Medicine. Juga berupa tutor of association Baby and Kids Swimming World. Member International Aquatic of Therapy Fakulti, Halewick Method. Member Journal of Researcher Community International. Master of Physical Therapy. Neuroscientist, Neuropsychologist, Speaker Public for Brain Science and Parenting. Beliau menamatkan pendidikannya di tahun 1989 hingga 1994 di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 1996 hingga 1999, beliau meraih pendidikan master di Neuroscience in the University of Queensland, Neuro Practitioner of Master. Tahun 2002 hingga 2005, beliau mengempuh pendidikan psychology medical neuropsychology brand Karolinska Institute. Pada tahun 2007 hingga 2010, beliau mengenyam pendidikan physical therapy, neuroscience medical di Harvard Medical School. Pada tahun 2010 hingga 2011, Nutrition and Metabolism Physiology, Stanford University. Pada tahun 2011 hingga 2021, beliau adalah researcher atau peneliti di Neurosensory Hydrotherapy and Special Speaker or Tutor Brain Science and Special Education in United States, Europe, and Asia. Wow, pengalamannya begitu panjang. Ilmunya pasti jelas sangat banyak. Beruntung sekali bagi kita bisa join di sesi binar malam ini. Kita dapat ilmunya Miss Rose. Kita bisa berbagi di sini dan mendapatkan banyak manfaat. Semoga dari hasil binar kita pada malam hari ini. Oke, tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan kepada Miss Rose untuk memulai materinya, berbagi kita pada malam hari ini. The screen and mic is yours, Miss Rose. Silahkan. Oke, thank you so much Miss Anissa. Good evening of Potswim. Thank you so much for your attending tonight. Oke, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Kita bisa hadir di sini untuk berbagi ilmu tentang hydroterapi yang memang saat ini sedang booming di Indonesia, tapi kita tetap untuk mengambil dari inti hydroterapi ini dengan ilmu yang sebenarnya-benarnya bukan sekedar mitos. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua dan ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang neurosensori hydroterapi yang sebenarnya di Indonesia lebih dikenal dengan hydroterapi, tapi ini karena penghubungan dengan riset saya, jadi saya akan berhubungannya dengan neurosensori. boleh ini, screen powerpoint-nya, Miss Anissa. Oke, seperti yang kita ketahui, hydroterapi adalah physical therapy yang dilakukan dengan media air. Physical therapy itu bisa berupa gerakan-gerakan rengin, senang otak, bisa gerakan-gerakan neurodepropental, tapi dalam hal ini, saya memakai gerakan-gerakan neurodepropental yang berhubungan dengan neurosensori si pasien atau anak-anak. Untuk tema kali ini adalah kita hydroterapi untuk special need children berdasarkan neurosensori. Oke, next. Oke. Ada bedanya antara hydroterapi dengan neurosensori hydroterapi. Hydroterapi biasanya hanya penghubungan dengan ekotik terapi misalnya tentang aerobik yang dilakukan di air dengan gerakan-gerakan aerobik. Itu satu. Terus kedua, ada lagi ekotik terapi yang berhubungan dengan yoga. Ada lagi hydroterapi yang berhubungan dengan misalnya pilate. Itu juga ada. Tapi dalam hal ini, saya akan berbicara tentang neurosensori hydroterapi. Kenapa disebut neurosensori? Karena physical therapy yang dilakukan di media air ini menggunakan gerakan-gerakan neurodevelopmental berdasarkan observasi neurosensori pasien, yaitu sensory integrasinya berdasarkan sistem syarat pusat otak si pasien, neuromaskuler, berhubungan dengan otot-otot persendian. Sedangkan neuropsychologinya adalah berhubungan dengan sistem syarat pusat si pasien dengan perilaku imbas dari diagnos yang sudah ditemukan untuk treatment-treatment si pasien. Oke, next. Neurosensori itu berhubungan dengan sistem syarat pusat. artinya fondasi untuk membentuk khususnya anak-anak spesial ni children agar sistem pematangan sel-sel otaknya benar-benar terstimulasi dengan baik, maka kita harus memperhatikan tentang neurosensori atau sensory integrasi dari si pasien tersebut. Oke. Sedangkan, next mis, neuromaskuler akan berhubungan dengan sistem persendian dan otot-otot dari si pasien. Biasanya kita akan temukan ketatuan atau spasticity pada anak-anak cerebral palsi ataupun pada anak-anak down syndrome. Sedangkan untuk anak-anak autis biasanya mereka lebih bagus tapi memang tidak terarah. Oke, next. Oke, neurosensori psihidoterapi ada hubungannya dengan neuropsychology. Ketika kita sudah menentukan observasi berdasarkan neurosensori atau sensory integrasi sistem secara pusat pasien dan sistem perototan persendian kita sudah bisa observasi maka kita akan bisa menentukan neuropsychology atau struktur dan fungsi otak kaitannya dengan psikologi latar belakang si pasien tersebut. Nantinya ketika observasi tentang neurosensori integrasi atau neuromaskuler dan neuropsychology itu sudah bisa dikemas dalam satu treatment maka kita akan menentukan sistem yang akan kita terima atau sistem yang akan kita berikan kepada masin terutama anak-anak spesial dengan dengan gerakan-gerakan neurodipropental yang berdasarkan dengan neurosensori tadi. oke next oke neurosensori hydroterapi kenapa kita menggunakan media air hydroterapi kalau diartikan secara alami adalah terapi air atau di luar dikenal dengan aquatic terapi kita menggunakan media air karena memang ada tekanan hydrostatik ada tekanan hydrodinamik ada biansi gaya apung dan diskositas air yang bisa mempertahankan gerakan-gerakan tubuh si pasien terhadap air sedangkan gerakan tekanan hydrostatik ataupun tekanan hydrodinamik yang memang kita terima dari sifat terapak air adalah tekanan ke segala arah ke tubuh kita ini berhubungan dengan sensory integrasi yang hubungannya dengan tactile sense tactile sense itu adalah kulit kita jadi otomatis kita bisa menerima stimulasi sistem sel tubuh kita yang akan bersifat seperti massage alami untuk tubuh dan ini memang merupakan satu hal keuntungan bagi anak-anak special student yang memang bermasalah dengan tactile sense kadang-kadang mereka ada oversensitive atau hyposensitive jadi oversensitive misalnya mereka mendengar suara yang keras itu mereka akan bisa membukul-bukul kepalanya atau hyposensitive mereka tidak merasakan getaran sama sekali mereka tidak bisa merasakan juga panas dingin karena hyposensitive nya itu tadi berdasarkan dengan tactile sensasi pasien oke gaya apun ketika di air kita akan merasa ringan untuk melakukan gerakan-gerakan karena ada buoyancy ada gaya apun dan di air kita tidak melawan gravitasi bumi makanya kita begitu ringan kita bisa floating kita bisa mengangkat pasien mengangkat muri kita dengan gerakan-gerakan tentu kita tidak merasa berat berbeda kalau misalnya kita melakukan gerakan-gerakan di atas darat karena kita akan menopang tubuh kita dan kita memang tidak bisa melawan gaya gravitasi bumi tersebut viskositas air gesekan tekanan ketika di dalam air kita bisa mampu melakukan gerakan-gerakan secara stimulasi dengan fleksibilitas otot-otot kita dengan fleksibilitas persendian kita tanpa kita merasa sakit tanpa kita merasa lelah problemnya begini ketika kita biasanya couch swing disini coba kita lakukan warming up di atas darat bukan di air lari aja berpeliling bolak-balik kita akan lelah tapi begitu di air kita berenang bolak-balik bagaimanapun juga rasa lelah itu tidak seberat dengan ketika kita berlari di darat karena memang di air kita tidak melawan gravitasi bumi kita merasa tubuh kita ringan itulah makanya kenapa kita menggunakan media air karena media air benar-benar merupakan memiliki system yang sangat membantu penyembuhan pasien secara alami atau di luar itu disebut dengan self-healing atau touch healing oke next oke dalam hal ini kita akan berbicara tentang neurosensory hydroterapi untuk pasien-pasien spesial new children pasien-pasien spesial new children itu bisa kita contohnya adalah autism kids anak-anak autis down syndrome kelainan kromosom adhd atau hiperaktif dan ada satu lagi cerebal palsi cerebal palsi itu adalah kelumpuhan otak sebenarnya banyak banyak macam anak-anak spesial new children ada misalnya kita lihat anak-anak tunang dia hearing loss jadi pendengarannya mengalami gangguan ataupun ada lagi yang memang dia bukan autistik ataupun bukan down syndrome tapi dia cuma mengalami global delay atau perambatan tumbuh-kembang si pasien oke dan neurologi disorder ini ada hubungan dengan si pasien anak-anak kebutuhan khusus anak-anak kebutuhan khusus itu memang kita bisa sebut juga mereka dengan disabilitas disabilitas itu akan terbagi dua lagi disabilitas fisik misalnya mereka ada cacat ya ada kelumpuhan ataupun ada kehilangan dari anggota tubuh misalnya tangan dan ada lagi adalah mental disorder anak-anak dengan kasus spacial nature kadang-kadang mereka mengalami juga mental disorder ada misalnya mereka anak-anak autis nah autis kebanyakan mereka mengalami anxiety disorder jadi rasa cemas yang tinggi yang bisa membuat mereka lebih tumbuh kembangnya tidak bisa berkembang dengan baik terutama anak-anak autistik yang memang berhubungan dengan perilaku yang berhubungan dengan interaksi sosial dan komunikasi karena mereka secara verbal pun sangat terbatas beda misalnya dengan anak-anak down syndrome mereka lebih maju speech delay-nya tapi bicaranya bisa lebih mampu juga anak-anak ADHD hyperaktif kecuali cerebral palsy kalau cerebral palsy biasanya mereka mengalami spasticity atau kekakuan spasticity kekakuan ini memang ada tingkatan-tingkatannya lagi kenapa saya sebut ada tingkatan-tingkatannya kadang-kadang anak-anak yang dengan kekakuan yang sangat tinggi mereka untuk mengangkat leher saja tidak bisa artinya lemah ketika leher lemah pun maka otot-otot pernafasannya juga lemah metabolisme di dalam tubuh mereka juga lemah karena spastic takut akibatnya mereka juga tidak bisa bicara tapi anak-anak yang tidak spastic misalnya ada kasus dari cerebral palsy misalnya etotoid etotoid itu dia tidak keseimbangan keseimbangannya memang sangat minim sekali tapi dia masih bisa bicara dengan jelas kecuali untuk memang anak-anak spastic lebih rentan dengan keterlambatan bicara jadi tergantung dengan kasus-kasus observasi setiap pasien spesial di children oke next ini kita skip miss oke ketika kita ketemu bertemu dengan pasien spesial di children kasusnya di Indonesia adalah kita sangat salah kapra banyak kasus yang misalnya saya tidak menyalahkan psikologis ya tapi kadang-kadang begini ketika psikologis bertemu dengan pasien cuma pegang dua kali tiga kali pertemuan sudah bisa bilang autistik dan ini sangat sangat menyedihkan kita tidak mudah untuk menjudge seorang pasien atau seorang anak dengan kata-kata autistik karena satu hubungannya adalah ke orang tua pasien mereka akan merasa hopeless ya satu ketika si pasien merasa si orang tua murid merasa hopeless hubungannya adalah batin dengan si anak banyak orang tua yang memang tidak paham dengan kata-kata autistik tapi mereka berpikirnya autistik itu adalah gangguan jiwa banyak yang seperti itu atau gangguan sarap dan berpikir semua anak-anak autistik itu ada hubungannya misalnya dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas ya kata-kata misalnya crazy girl atau crazy boy nah ini yang sebenarnya kita sangat sayangkan karena beberapa orang tua murid pun tidak paham dengan kata-kata autistik itu makanya saya saya sebenarnya tidak setuju dengan beberapa psikologis yang memang sebenarnya gampang sekali menjudge pasien itu autistik gampang sekali menjudge pasien ADHD hiperaktif padahal untuk melakukan suatu observasi kita tidak bisa bertemu sekali dua kali setiap pertemuan sampai empat kali pertemuan kita masih observasi kelima pertemuan kita masih observasi jadi sebenarnya prosesnya panjang hanya proses yang kita temui setelah observasi kita bisa tentukan step by step treatment yang harus kita lakukan dan setiap treatment itu adalah progresnya nah setiap progres itu kita bisa observasi lagi dan akan meningkatkan kemampuan si pasien tersebut pertama untuk anak-anak berkebutuhan khusus oke next oke ketika kita bertemu dengan pasien spesial nya children kita sudah bisa tentukan observasi berdasarkan dari sensor reintegrasinya oke sensor reintegrasi itu adalah hubungannya dengan visual penglihatan auditory pendengaran olfactory ya ada hubungannya dengan apa ya namanya penciuman atau gastricory itu berhubungan misalnya dengan taste rasa untuk merasakan misalnya manis merasakan pahit ataupun vestibular vestibular adalah masalah dengan keseimbangan si anak-anak berkebutuhan khusus kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus keseimbangan vestibular sensenya sangat minim tidak 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 bagus seperti anak-anak normal lainnya dan salah satu lagi adalah tactile sense tactile sense itu adalah memang yang benar-benar sangat-sangat urgent buat anak-anak spesial karena mereka memang sangat sensitif misalnya dengan rasa marah sangat sensitif dengan rasa kecewa ini yang memang yang sangat dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus umumnya ada lagi satu memang masalah dengan profeseptik profeseptik itu adalah berhubungan dengan misalnya tomus masa otot tubuh si anak atau awareness dia terhadap lingkungannya misalnya contohnya si anak dalam keadaan misalnya dia naik ke trampolin loncat-loncat dia bisa merasakan awarenessnya body awarenessnya oh ini aku sedang moncat posisi tubuh seperti apa kalau misalnya tentang vestibular sains atau keseimbangan ayun ayunan si pasien atau anak-anak berkebutuhan khusus biasanya kebanyakan mereka takut berayun-ayun karena itu hubungannya dengan vestibular keseimbangan atau menaik perosotan mereka takut visual visual hubungannya misalnya dengan penglihatan ketika mereka misalnya melihat cahaya yang sangat terang kadang-kadang anak special akan mengedipkan mata satu atau kedua mengerutkan matanya itu sensitivitas mereka dan banyak anak-anak misalnya seperti anak-anak tunar mereka punya kelebihan di visual biasanya mereka jago dalam imagination atau gambar karena anak-anak yang hearing loss tunar bunuh adalah pendengarannya dia minim tapi dia jago di mata dia punya semacam kelebihan di mata dan untuk anak-anak autistik pun sama autistik biasanya mereka juga sama visual lebih jago kinesthetik lebih jago tapi di pendengaran kadang-kadang mereka minim jadi memang sebenarnya tidak semua setiap pasien anak-anak terkebutuhan khusus sama dan umumnya memang masalah yang utama adalah di vestibular di tactile sense dan di profesertif ketika tactile sense profesertif dan vestibular itu adalah fondasi sistem serapusat otak anak ketika bisa diperbaiki maka dia akan lebih ke visual dan auditorinya akan lebih baik lagi oke nah ketika neurosensori atau sensory integrasinya sudah bisa diketahui kita bisa lihat observasi berdasarkan gerak refleks primitif apa sih gerak refleks primitif jadi gerak refleks primitif itu adalah gerakan dasar alami fitrah kita sebagai manusia biasanya dijanin di masa 0 sampai 3 tahun gerak refleks primitif ini misalnya si bayi tempur atau si bayi mengangkat tangan mengambil sesuatu atau bayi menyusu pada ibunya ada hubungannya kenapa saya bilang ada hubungannya gerak refleks primitif dengan sistem serapusat otak si pasien anak-anak berkebutuhan khususus ketika kita observasi tentang gerak refleks primitif kita akan bisa menentukan kemampuan si pasien terhadap sensory integrasinya apakah dia mengalami processing disorder sensory processing disorder ataupun mengalami autistic breath ataupun ADHD atau hyperactive contoh ketika kita lihat ada anak yang speech delay atau telak bicara kita bisa observasi ketika dia di masa 0 sampai 3 tahun apakah dia menyusu asi dengan ibunya berapa lama itu satu atau ada gerakan routing gerakan routing dan shooting itu ada ketika pipi si bayi ditekan begini kita tes apakah lidahnya akan keluar itu salah satunya juga nah ketika si bayi tidak mengalami gerakan-gerakan refleks menyusu lebih lama beda loh ya menyusu dengan asi dengan menyusu dengan bob itu gerakan rahang gerakan lidah akan berbeda dengan gerakan ketika menyusu dengan ibunya itu mempengaruhi cara bicara si anak mempengaruhi cara verbalnya seperti apa keluar ya itu sangat mempengaruhi makanya kenapa ada hubungan gerakan refleks primitif dengan kemampuan si pasien anak-anak berkebutuhan khusus itu satu terus kedua posisi anak berguling bayi ketika dia tengkurat dia akan berguling maaf berguling ada hubungannya dengan tektal sense ketika si bayi tidak mengalami rolling atau berguling berarti tektal sense-nya dia akan bisa hypersensitif ataupun hypersensitif itu satu dan ada gerakan moral gerakan moral di usia bayi 4 bulan gerakan moral adalah gerakan kejut ketika bayi dikaget ketika bayi dikagetin tapi tidak terkejut hubungannya adalah sensitivitas misalnya nanti ketika besar si anak berkebutuhan posisi ini bisa jadi dia sering tanggung bisa jadi dia sering emosional bisa jadi dia tidak mudah tidur jadi termasuk misalnya ketika gerakan moral ini dia tidak dapat ataupun misalnya panjang dapatnya biasanya cuma 3-4 bulan ini bisa bertahun-tahun gerakan moralnya kita kejut-kejut terus kita ada ya anak seribual palsi dia sedikit-sedikit kaget sedikit-sedikit kaget berarti gerakan refleksnya menetap tapi tidak terintegrasi dengan tubuhnya dia nah ini ada hubungannya dengan kejang kejang atau epilepsi jadi sebenarnya keadaan anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya bisa kita minimalisasi ketika si bayi sudah lahir misalnya posisi si bayi tempurat sebelum dia masuk sesi selanjutnya kita sudah ajarkan kita guling-gulingkan si anak karena membantu untuk proses tumbuh kembangnya membantu untuk memudahkan motorik asal dan halusin jadi tangan dan raki bisa kita gerakin ataupun kita bisa masak serapi nah itu meminimalisasi sistem secara pusat otak anak mengalami gangguan-gangguan yang tidak kita kenyakin oke setelah kita bisa menentukan fisikal terapinya maka kita masuk ke sesi untuk khusus adalah neurosensori hydoterapi neurosensori hydoterapi berbeda dengan perkenan oke neurosensori hydoterapi karena kita menggunakan gerakan-gerakan fisikal terapi yang memang mampu untuk menstimulasi sistem secara pusat otak anak mampu untuk membuat plastisitas sifat tumbuh kembang sifat pertumbuhan sel-sel otak dari si anak lebih optimal lagi jadi itu yang memang tujuannya kita untuk memperbaiki juga sistem-sistem sel sarap yang sudah rusak makanya kenapa di luar anak-anak terkebutuhan khusus mereka selalu ada fisikal terapi impediate ada neurosensori hydoterapi dan massage terapi ini berdasarkan neurosensori ketika hydoterapi cuma berdasarkan saya bilang tadi umum tanpa ada based on neurosensorinya maka dia akan berbentuk seperti aerobik di air nah itu adalah salah satu aquatic terapi aquatic terapi hubungannya yang misalnya dengan gerakan-gerakan senam atau brain gene senam otak tapi tidak spesifik melihat keadaan sepasien dengan diagnosa-diagnosa tertentu oke 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 di gambar ini kita bisa melihat anak-anak ini adalah salah satu anak cerebral palsy cerebral palsy itu anak-anak yang mengalami kelimpuhan otak cerebral palsy bisa kita bagi dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya ada anak cerebral palsy dengan spasticity monoplegia monoplegia berarti satu anggota satu kaku oke ada diplegia diplegia berarti kedua kakinya kaku spastic ada triplegia triplegia berarti kakinya dua kaku ditambah satu tangan atau quadriplegia itu berhubungan dengan dua kaki dan dua tangan yang memang tidak bergerak sama sekali nah salah satunya lagi adalah hemiplegia hemiplegia itu adalah di bagian setengah tubuh jadi kanan atau kiri nah ini saya sangat sangat mensupport sekali for swing untuk menguasai hydropi karena khusus untuk kasus cerebral palsy di Indonesia sangat tinggi saya keliling Indonesia setiap daerah itu ada komunitas cerebral palsy bukan cuma 10 orang bisa 50 sampai 100 orang kenapa kasus cerebral palsy ini tinggi sekali salah satunya adalah penyebabnya kasus virus virus yang menyerang otak anak ketika masa di golden age atau di masa bayi kedua ketika ibu hamil dia mengalami semacam misalnya tali pusatnya kelilit oksigen yang untuk masuk ke tubuh si ibu dan kesarap otak si anak tertutus makanya sebagian sel-sel otaknya rusak kasus ketiga lagi adalah vakum untuk ibu-ibu saya bilang hati-hati untuk masalah vakum ketika misalnya si bayi tidak bisa lahir itu sistem di rumah sakit kadang-kadang memang harus vakum si bayi supaya si bayi keluar sebenarnya memang kondisi kepala bayi memang fleksibel ketika di dalam tapi ternyata sangat berpengaruh dengan keadaan sistem syarat pusat otak si anak ini jadi saya sebenarnya tidak anjurkan karena banyak khusus bukan berarti kita mendiskreditkan rumah sakit atau ahli kesehatan tapi banyak yang saya sangat sayangkan ketika sudah terjadi semua lepas tangan oke ketika lepas tangan bagaimana dengan keadaan si pasien si anak tidak ada yang mau kedua ya apalagi buat orang tidak mampu banyak kasus cerebral palsy sebagian besar orang tidak mampu 50% mereka tidak bisa komplain tidak bisa melu tidak bisa protes karena mereka memang berpikir kalaupun mereka protes kalaupun mereka mendugat harus keluar uang sedangkan untuk mereka ekonomi buat makan saja susah tapi banyak juga kasus cerebral palsy banyak terjadi pada khusus ekonomi menenah ke atas mereka punya kemampuan untuk terapi dengan berbagai macam teknologi tapi tetap semua proses terapi tidak instan selalu melalui proses yang sangat panjang oke dan ini saya sangat anjurkan kepada coach win karena sangat banyak dibutuhkan hidroterapis untuk cerebral palsy untuk saya saja berkudu misalnya di rumah cerebral palsy Bogor satu hari saya bisa terima pasien seratus orang dan kita masuk kolam itu sama orang tua ya karena kita memang parenting gak mungkin kita ajarkan gerakan-gerakan tertentu tanpa orang tua si pasien tersebut kita masuk kolam dengan 10 orang tua murid dan 10 anak dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya spastiknya khusus misalnya diplegia atau monoplegia kita klasifikasi lagi karena memang kita tidak sembarangan untuk kasus cerebral palsy karena mereka masalahnya ada dengan gerakan motoriknya spastisitasnya dan ditambah lagi anak-anak cerebral palsy punya kasus microsepali jadi kepalanya lebih kecil dari yang sandar makanya ketika microsepali lebih kecil dari sandar mereka mengalami penyusutan sistem sel-sel otak nah ketika mengalami sistem sel-sel otak mereka juga punya ya istilahnya punya sesuatu yang membuat mereka trigger untuk kejang makanya kenapa saya bilang kasus cerebral palsy di Indonesia sangat kompleks berbeda penanganannya dengan autistik ADHD ataupun dan sindra kalau cerebral palsy memang kita sangat hati-hati makanya saya bilang dibutuhkan memang benar-benar dengan observasi khusus karena bisa menentukan si pasien treatment dengan kondisi-kondisi tertentu yang memudahkan si pasien untuk progres lebih baik lagi itu bedanya cerebral palsy karena kasusnya kompleks dan cerebral palsy itu mereka punya penyakit-penyakit bawaan seperti ranjang taruh-taru itu hampir rata-rata pernafasan sistem pernafasannya memang mengalami sesuatu yang memang karena tadi kondisinya spastik jadi banyak hal yang membuat mereka untuk bernafas pun susah satu terus kedua ada kasus epilepsi ya kejang jadi untuk cerebral palsy memang kita sangat sensitif sekali tapi sangat dibutuhkan hidroterapis di Indonesia kita sangat kekurangan SDM hidroterapis ya kalau untuk kasus autistik kayaknya kita memang udah banyak umum ya kita ketemu dengan kasus-kasus autistik hanya yang sangat saya sayangkan ketika kita ketemu dengan kasus autistik kadang-kadang kita tidak bisa membedakan dia kasusnya autistik berat ataupun ringan ya kasus ringan dan berat pun tetap harus melalui treatment-treatment khusus dengan gerakan-gerakan yang memang harus diobservasi dari sistem reflex primitif si anak autist itu tadi kenapa saya bilang memang harus observasi itu adalah harga mati karena begini kasus di Indonesia ketika si pasien contoh banyak murid-murid saya yang mereka ikut terapi dengan berbagai macam teknologi dengan berbagai macam terapi-terapi alternatif maju maju memang progresnya naik-naik kelam sampai saat tertentu balik lagi mundur kenapa karena mereka tidak punya fondansi yang khusus fondasi itu adalah di sensory integrasi tadi sensory integrasi itu adalah sistem secara pusat jadi ketika si pasien sudah diketahui observasinya melalui reflex primitif maka kita harus menguatkan fondasi sensory integrasinya ketika sensory integrasinya bagus maka kita bisa langsung naik pelan-pelan ke atas tapi kalau sensory integrasinya dia mengalami kelemahan tapi kita sudah masuk ke atas akhirnya akan turun lagi balik nah kasusnya banyak orang komperit yang memang hopeless dengan anak-anaknya kok saya sudah begini sudah begini sudah begini tapi kok cuma begitu aja gitu loh progresnya tidak seperti yang diharapkan karena memang harus bertahun-tahun beda kalau misalnya kita melihat kasus dengan fisikoterapi impediatrik karena dengan memang observasi neurosensori tadi neuromaskulernya dengan gerakan refleks primitifnya kita akan stimulasi dengan gerakan refleks tadi karena itu adalah gerakan dasar yang seumpamanya seperti kita merajut kembali sistem sarap pusat khusus misalnya sistem bahasanya misalnya gerakan merangka atau gerakan berjalan tapi memang merangka dan merayap adalah gerakan gerakan dasar untuk pematangan sistem sarap pusat otak karena kasus-kasus untuk autistik kasus-kasus untuk pelat bicara di luar negeri ada kasus banyak autistik tapi mereka bisa lebih maju dari kita karena apa satu disiplin kedua memang gerak refleks primitif yang hilang tadi dilakukan kembali jadi memang ada 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 semacam semacam di luar negeri mereka memang sudah bersatu psikologisnya neurologisnya fisioterapisnya semua duduk bersama bagaimana caranya progres si anak maju dan guru renangnya pun sama duduk bersama tidak ada yang saling merendahkan tidak ada yang merasa yang paling pintar beda dengan di Indonesia kalau di Indonesia kita saling jelekan ya saling merasa bahwa kita lebih pintar karena sebenarnya gak bisa begitu nah di luar negeri ada namanya Glendomen pasti sudah pernah denger ya Glendomen salah satunya memang dengan gerakan-gerakan clothing merayap tadi atau merayap tadi jadi di satu stadion dengan panjang 400 meter dalam kondisi-kondisi tertentu di 30 hari satu bulan si anak disuruh merangkap 4 kali 8 kali 12 kali dengan step by step sampai setahun anak yang tadi gak bisa bicara jadi bicara ditambah dengan tadi neurosensor hydoterapi dan massage trafi tadi karena memang ada hubungannya dengan tactile sense oke nah kalau di kita kita macam-macam trafi kita gak masalah tapi gerakan dasar alami si pasien gerakan dasar si anak yang memang kita fitrahnya memang itu gerakan dasar kita itu yang dilupakan makanya kenapa maju sesaat progresi anak tapi mundur lagi oke next next miss oke oke ini juga adalah contoh treatment cerebral palsy sama sebenarnya treatment cerebral palsy autistik ADHD ataupun dan sindrom semua sama hal utama yang memang harus kita tanamkan adalah ketika ketika kita memberi treatment kepada anak kita juga memberikan neuro parenting pembelajaran kepada orang tua murid kenapa karena terapi tidak harus dilakukan hanya untuk terapi saja tapi orang tua di rumah pun harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya karena orang tua adalah sebenarnya edukator sesungguhnya jadi pendidik sebenarnya saya bicara dengan orang-orang tua murid mau sehebat rapis kayak apapun mau dia lulusan dari manapun tapi kalau orang tua murid tidak ikut andil tidak kerjasama sama aja progresnya majunya cuma setengah-setengah tidak full 100% contoh kasus ada beberapa murid saya satu orang tuanya disiplin jadi program yang diberikan dijalankan misalnya seperti merangkat merangkat benar-benar dilakukan 10 pagi 10 malam everyday setiap hari tanpa mendengar keluhan si anak jadi memang benar-benar dilakukan di satu sisi ada lagi orang tua murid yang memang sangat sayang kepada anaknya tidak mau anaknya diterapi dengan berat-berat loh miss merangkat capek loh ya emang capek tapi sebenarnya sesungguhnya itu adalah meradut sistem koneksi sel otak kita karena ketika kita merangkat kesimbangan otak kiri otak kanan ada jembatan otak kiri otak kanan ketika anak-anak autis atau anak-anak yang telat bicara jembatan otak kiri otak kanan itu mengalami penebalan artinya dia tidak terstimulasi kurang terstimulasi bagaimana caranya supaya terstimulasi lakukan gerakan berantak lakukan gerakan beraya kalau si anak memang agak sulit kita sebagai orang tua ikut andir lakukan gerakan berantak berat loh karena setiap saya misalnya kasih program ke anak murid saya juga lakukan gerakan berantak dan ternyata itu menelahkan apalagi gerakan beraya tapi progresnya luar biasa dan di neurosensori hydroterapi pun di air ada gerakan merangkak ada gerakan posisi beraya ada gerakan berguling untuk si pasien itu bantu lebih detail lagi karena begini ketika di darat kita merangkak berat tapi ketika di air kita gerakin pasien dengan gerakan merangkak itu akan lebih ringan tapi step jumlah misalnya kalau di darat cuma 10 kali gerakan mungkin gerakan katinya 10-10 ada 100 gerakan tapi kalau di air bisa 2-3 kali nah itu sebenarnya mempercepat sistem koneksi sel-sel otak pasien lebih mantang lagi untuk kembaruannya dan untuk perbaikan sistem-sistem sel otak yang memang sudah rusak itu akan dibangun kembali itu perbedaannya kenapa saya bilang kita gunakan media air hydrotrophy karena memang satu kita tidak melawan gaya gravitasi bumi ketika di darat kita melakukan melawan gravitasi bumi kita merasa perat kita merasa lelah merantak tapi kalau di air enggak itu bedanya fisikoterapi oke oke next next miss oke untuk ini kasus-kasus pasien saya dari usia 7 bulan yang sebelah kanan normal jadi tidak ada gangguan masalah sama sekali tapi memang tujuan orang tua murid kebetulan dia memang lama dulu jadi dia ingin anaknya secara multiple intelligence lebih baik karena memang ketika di air bayi-bayi lebih gampang bergerak karena memang ada sistem gerak refleks limitif ketika bayi di dalam kandungan sistem gerak refleks itu apa di dalam kandungan kicking daya bebas kaki menendam itu 6 bulan si bayi masih bisa menetap gerakan itu makanya ketika di luar di dengara maju 4 bulan bayi-bayi sudah masuk air kalau di kita kita pada takut yang katanya dingin yang katanya ingin tapi memang dengan kondisi-kondisi pasien tertentu jadi ini si anak sangat cerdas dia masih bayi di usia 7 bulan dia dia sudah mulai ikut swimming terapi tapi lebih ke base on neurosensori pasien saya yang di atas adalah cerebal palsi cerebal palsi dia hemiplegia jadi struk sebelah kaku dan tangannya kaku sekali kakinya juga kaku sekali untuk berbalik badan pun kaku untuk untuk makan pun dia harus pakai selang NGT selang NGT adalah makanan di blender halus disaring lagi baru dimasukkan ke dalam selang baru anak bisa makan nah saat ini dia sudah setahun ikut hidroterapi sudah bisa tersenyum sudah bisa ketawa sudah bisa happy tangan dan kakinya pun sudah mulai luas untuk beriak jadi tidak kalau dulu untuk digerakkan naik ke atas dia susahnya nina abun jadi benar-benar dia nah ketika saat ini kemajuan progresnya lebih baik lagi oke dan untuk makan pun dia sudah bisa untuk masuk makanan jadi gak sekedar pakai selang NGT tapi memang di taste dicoba dengan dengan makanan-makanan yang halus dia bisa mencoba bisa bisa ketawa oke oke yang bawah adalah pasien saya Jakai di usia 9 bulan pasus 9 bulan dia mengalami kalau di Indonesia jadi koordinasi otak otak mata kiri kanannya tidak sinkron satu mengalami pembesaran tengkorak di kepala kekakuan tangan kaki semua kaku tidak bisa bergerak sama sekali dan dia berobat di dokter neurologi di Senaku dan keputusannya adalah dia mengalami operasi di usia 15 bulan nah aku si dokter di Indonesia untuk bisa otak-otak pernafasannya ataupun otak-otak matanya bisa lebih bagus lagi ketemu kita dengan dokternya sampai waktu itu ada yang terseret juga akhirnya kita ketemu dia ikut hidroterapi dan memang itu kemajuannya luar biasa di usia 15 bulan dia balik ke Singapura dan gak jadi operasi mata karena memang sinkron antara otak-otak mata otak kirinya itu sudah mulai bagus oke dan balance dia berjalan pun di usia 3 tahun itu belum bisa tapi ketika dia mencoba untuk gerakan-gerakan hidroterapi tertentu di air gerakannya sekarang untuk untuk lari untuk ya istilahnya gerakan-gerakan tertentu lebih bagus lagi dan memang speech delay-nya terapi bicaranya juga agak lambat tapi sekarang sudah bisa menguasai 3 bahasa jadi bahasa Inggris Mandarin dan bahasa Indonesia itu salah satu memang kelebihan-kelebihan dari neurosensori hidroterapi karena kita menstimulasi sistem parserap pusat otak si anak tidak sekedar untuk gerakan-gerakannya saja tapi memang kita observasi dari segi makanan observasi dari segi verbalnya itu memang dalam satu misalnya kompleksifitas terapi yang memang harus kita lakukan treatment program yang memang harus diberikan kepada pasien oke next miss oke disini kita bisa lihat ketika kita sudah bisa menentukan neuromaskuler perototan persendian si pasien neurosensorinya juga kita sudah bisa ketahui gerakan refleks primitive apa saja yang memang tidak dapat ketika masa dijanin sampai 3 tahun maka kita akan bisa menentukan gerakan refleks primitive yang memang akan kita jadikan treatment kepada sepasien gerakan treatment pasien ini tidak hanya sekali dua akan dilakukan memang biasanya terapi cuma dilakukan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali tapi lanjutannya adalah orang tua murid harus ikut kerjasama harus ikut kerjasama dilakukan juga di rumah everyday oke next nah ini juga sama jadi ini sebenarnya lebih spesifik lagi untuk cerebral palsy memang lebih kompleks dari gerakan-gerakan yang memang akan kita berikan kepada pasien autistic down syndrome ataupun ADHD nah di pasien-pasien cerebral palsy kita memang ada satu rangkaian khusus yang memang harus kita lakukan dari misalnya physical therapy dalam satu kesatuan ya dalam satu kesatuan misalnya dia datang dia datang untuk therapy berarti kita akan lakukan gerakan physical therapy impediatrik biasanya disini ada fisioterapi juga ya pasti paham dengan gerakan home program gerakan home program itu adalah gerakan yang memang ada hubungannya dengan gerakan refleks yang memang harus dilakukan kepada si pasien kedua setelah physical therapy maka kita akan lakukan neurosensory hydroterapi lanjut setelah neurosensory hydroterapi kita akan lakukan massage therapy nah ini memang satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisah khusus untuk cerebral palsy oke next miss oke epilepsi oke epilepsi adalah sistem hormon di otak pasien yang tidak yang abnormal khususnya gaga trigger jadi kebanyakan pasien-pasien cerebapalsi hampir 70% pasien autistik 50% itu mengalami epilepsi karena memang sistem sarap pusat otaknya mengalami gangguan ada yang kemudian ketika si bayi lahir sistem sarapnya memang sel-selnya ada yang mati tapi tidak terstimulasi karena banyak istilahnya orang tua murid ataupun si dokter tidak sampai detail bagaimana untuk meminimalisasi epilepsi ini biasanya di Indonesia epilepsi treatmentnya adalah dengan obat-obatan tapi di luar epilepsi anak-anaknya wajib untuk ke kolam berenang hidroterapi kalau di Indonesia banyak dokter-dokter neurologi tidak setuju dengan hidroterapi karena memang satu saya bilang tadi SDM hidroterapisnya memang terbatas di Indonesia dan tidak mudah karena memang kita harus observasi tapi sebaiknya pasien-pasien epilepsi sangat baik kemajuannya ketika dia neurosensori hidroterapi karena ketika neurosensori hidroterapi kita ada breathing terapi jadi ada penapasan yang memang terstimulasi terus yang membuat sistem kualitas oksigen di sistem sirkulasi tubuh kita dan otak akan lebih baik lagi jadi kenapa ketika sistem syarat pusat kita terstimulasi dengan baik oksigen kita kualitasnya lebih baik maka hormon-hormon GABA yang tadinya abnormal jadi normal artinya si anak yang mengalami kejang tadi akan terminimalisasi karena ada beberapa pasien saya yang orang 7 bulan dia setiap hari kejang sampai istilahnya orang tuanya tidak mau bawa ke hidroterapi karena memang ketakutan karena kondisinya ada di air tapi ketika dicoba dalam seminggu itu kejangnya berkurang jadi dari yang 7 hari kejang jadi 3 hari sampai akhirnya seminggu itu sama sekali tidak ada kejang sebulan sekali akhirnya nambah lagi progresnya tapi memang harus dengan konsisten konsisten karena kita yang kita butuhkan adalah memang ketika konsisten ketika kita disiplin maka progresi anak akan lebih baik oke next miss oke ini kita ada pelatihan workshop di institut teknologi bandung pasien-pasien cerebal palsi ini gabungan dengan autistik jadi kita kekurangan hydroterapis SDM hydroterapis makanya sangat disayangkan di satu sisi juga orang tua murid banyak yang gak tahu kelebihan-kelebihan dari hydroterapi yang saya jelaskan tadi sebelumnya karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang masuk dan memang kemampuan kita juga untuk melakukan sesuatu yang memang buat untuk menambah skill dan knowledge kita memang terbatas dengan keadaan karena kadang-kadang ada mitos bahwa kayak semacam anak-anak epilepsi atau cerebal palsi tidak di kolam air dingin kebanyakan yang saya tahu harus di air hangat tapi tidak sebenarnya di air dingin justru lebih bagus karena kualitas oksigen lebih banyak ketika kualitas oksigen lebih banyak artinya artinya si oksigen akan sampai ke gelembung alveolus paru-paru yang paling kecil itu mampu untuk membersihkan kondisi-kondisi keadaan paru keadaan paru-paru besi dari bakteri virus dan akan membuat si anak-anak khususnya cerebal palsi tidak mengalami radang paru-paru kenapa saya sangat anjurkan bukan di kolam air hangat karena kualitas oksigen di kolam merenang air hangat minim sekali oke next oke tadi saya sudah bicara tentang neurosensori ada hubungannya dengan sensory integrasi tadi yaitu tadi tentang visual auditory vestibular perceptive gastric dan olfactory kita sudah jelaskan ya Miss ini nanti mungkin ada sesi tanya-jawab ya oke next Miss oke jadi kita ada manfaat dari neurosensori hydroterapi tadi salah satunya adalah memang stimulasi perbaikan sistem secara pusat otak anak tadi karena ada hubungannya dengan fisikal terapi pediatrik ada hubungannya dengan neuromaskular juga ada hubungannya juga dengan neuropsychology si pasien jadi dengan neurosensori hydroterapi sistem secara pusat otak anak akan terstimulasi dengan baik sensori integrasinya juga sama perbaikan untuk kemampuan paru-paru menyerap oksigen juga lebih baik hubungannya dengan speech terapi kenapa hubungannya dengan speech terapi ketika si anak di air dia akan belajar bagaimana untuk menyimpan oksigen untuk mengeluarkan oksigen dengan penapasan misalnya penapasan tertentu maka kualitas oksigen akan lebih baik kualitas oksigen lebih baik maka otak-otak penapasan juga akan lebih baik hubungannya dengan sistem rahang dan gerakan-gerakan yang mampu untuk menstimulasi verbal yang minim sekali pada anak-anak kebutuhan khusus oke dan salah satunya lagi adalah ketika di neurosensory hydroterapi kita akan secara otomatis terstimulasi adalah hormon dopamine hormon dopamine itu adalah hormon antistres nah kebanyakan anak-anak spesial ini children karena mereka keterbatasan bicara nonverbal keterbatasan tactile sense mereka lebih gampang marah keterbatasan untuk mengekspresikan dirinya mereka lebih gampang tantuk maka ketika di air kita akan lebih mudah untuk menaikkan hormon dopamine dan meminimalisasi hormon serotonin hormon serotonin adalah hormon nyeri antisakit biasanya ini domina pada anak-anak serabapasi yang memang mengalami ketakuan kesendiannya dan joint functionnya jadi ketika di air mereka akan lebih minim dan akan lebih mudah bergerak karena fleksibilitas tadi oke next miss ini ini salah satu memang workshop yang kita adakan di rumah serabapasi dobro saya tadi sudah bilang ini bisa 10 sampai 15 orang tombuit dan pasien dengan diagnosa diagnosa tertentu biasanya kita memang akan pasifikasikan apakah dia lehernya lemah ataukah dia punya epilepsi akan kita bagi dengan kategori-kategori lagi tujuannya apa kita disini memang neuro parenting jadi kita mengajarkan kepada si orang tuang ini bagaimana untuk melakukan hydroterapi tanpa hydroterapis dengan gerakan-gerakan dasar terutama untuk menstimulasi joint function dan fleksibilitas ototabi oke next miss ya ini tadi tentang piramid pembelajarannya jadi piramid pembelajaran tadi saya hubungkan tadi dengan progres anak-anak kebutuhan khusus terutama ya kita lihat disini dibawah yang paling bawah bisa di zoom ya miss bisa gak ya miss oke sistem secara pusat sistem secara pusat otak itu dasar sekali bagaimana caranya kita menstimulasi dengan baik mengoptimalisasikan keadaan sistem secara pusat tadi adalah kita perbaikan dengan tektal sense oke tektal sense vestibular dan profeseptik oke tektal sense ada hubungannya ketika misalnya si pasien tadi yang saya bilang masalah dengan misalnya dengan temperatur suhu tubuh oke panas dingin ataupun dengan misalnya dengan sesuatu yang memang lebih sensitivitas adalah dengan minyak biasanya anak-anak terkebutuhan terutama autis sebenarnya gak suka dengan sesuatu yang lengket-lengket oke untuk profeseptif juga sama kebanyakan anak-anak autis kadang terobsesi dengan benda-benda tertentu misalnya plastik mereka bisa pelin-pelin atau sedotan mereka bisa gigit-gigit itu salah satunya dan profeseptif itu memang sangat membutuhkan sesuatu yang memang disiplin dan konsisten karena mereka memang tidak bisa melepaskan diri dengan benda-benda tertentu tadi jadi obsesinya sangat tinggi sekali untuk vestibular juga sama vestibular kebanyakan hampir semua anak-anak perkebutuhan khusus dari Down Syndrome serapasi ADHD maupun autistik mereka bermasalah dengan vestibular dengan keseimbangan ketika tactile sense vestibular dan profeseptif lebih baik maka auditory visual olfaktorinya dan gastritorinya akan lebih baik ini akan mencoba ini akan merambat ke bagian-bagian lain yang bisa memampukan si anak-anak perkebutuhan khusus tapi lebih baik lagi progresnya sampai dia sistemnya adalah ketika dia menerima pembelajaran dari sekolah karena kita kan bisa tembukan ya jadi ada anak-anak yang memang bermasalah dengan learning disability kemampuan belajarnya misalnya the slow learner maka si anak ada hubungannya dengan sistem secara pusat otak yang memang tidak sempurna ataupun tidak matang oke next miss ya ini tadi saya dalam contoh visual jadi memang stimulasi-stimulasi yang memang harus kita lakukan misalnya si pasien tidak terbiasa dengan cahaya matahari kita bisa pakai kacamata tapi tidak bisa kita ya istilahnya oh dia tidak tahan dengan matahari atau dia tidak tahan dengan cahaya maka kita akan selalu pakaikan kacamata tidak juga seperti itu tapi kita memang bisa stimulasi misalnya dengan cahaya senter mata kita bisa gerakan apakah matanya mengikuti dengan gerakan-gerakan senter tadi oke next miss auditory oke auditory perhubungan dengan pendengaran jadi kita memang dari bayi kita memang sudah biasakan si anak mendengar musik mendengar suara ibunya mendengar suara-suara tertentu misalnya contohnya suara-suara hewan itu sebenarnya untuk men-stimulasi auditory si pasien tadi next miss bisa di zoom miss oke auditory auditory itu berhubungan dengan misalnya apa ya semacam penciuman ya miss ya kenapa penciuman ya penciuman auditory ada anak-anak misalnya begini anak-anak contohnya anak-anak autis anak-anak autis itu sangat sensitivitas sekali dengan misalnya bau-bau jadi ketika mereka misalnya cing bau telur mereka bisa muntah itu mereka bermasalah dengan olfaktorinya jadi memang sangat hypersensitive tapi ada juga anak-anak yang memang tidak bisa sama sekali mencium sesuatu jadi memang dia lebih ke hypo hypersensitive jadi memang tidak merasakan rasa bau itu dia tidak merasakan nah itu yang bahayanya kebanyakan hypo lebih ke cerebral palsi tapi kalau hypersensitive lebih ke anak-anak autis anak-anak autis lebih rentan dengan alergi jadi alergi terhadap sesuatu makanan yang misalnya berbau sedikit saja mereka tidak bisa oke next miss gastritory oke gastritory berhubungan dengan rasa dengan lidah misalnya merasakan pahit asam manis itu ada hubungannya dengan gastritory atau taste nah satu hal yang memang harus kita ketahui ada hubungannya dengan ketika si anak lambat bicara oke kita di masa sekarang ini kebanyakan kita menyerahkan anak-anak kita ke mbak atau pembantu atau baby siapa ya itu memang sudah jadi pembunan umum buat kita nah sebenarnya tidak masalah dengan mbak ataupun dengan babysitter tapi kita sebagai orang tua kita punya wawanan bahwa cara makan si anak dari yang lembut sampai kasar itu tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu karena nih saya ada kasus pasien ternyata dia diserahkan 100% dengan babysitter jadi makanan supaya bisa masuk cepat tidak diimok sama si anak semua di blender sampai usia 4 tahun si anak gak bisa bicara karena satu dengan mengunyah pun itu akan bantu perototan bicara akan bantu oromotor untuk bicara lebih baik lagi gitu nah ketika semua makanan lembut bagaimana si anak bisa bicara bagaimana dia bisa verbal sama sekali enggak dan ketika si anak pun kasusnya dia makanan lembut semua di masa dewasa kemampuan kebutuhan geraknya sangat tinggi kebutuhan geraknya sangat tinggi maka dia akan apa hyperaktif jadi kasusnya ke ADHD ketika di masa dia belajar di masa sekolah karena makanannya lembut semua sementara dia butuh kemampuan gerak yang tinggi tapi tidak dapat dia terima atau tidak dia terima oleh lingkungannya akhirnya ketika di masa tunggu di masa pembelajaran dia tidak bisa diam dia tidak bisa fokus kasusnya adalah memang karena masalah makanan tadi kan sebenarnya kita apa yang kita makan ya itulah kamu ya itulah kita jadi hubungan makanan dengan dengan kemampuan tubuh kembang si anak sangat-sangat bermanfaat sekali oke next next tactile sense oke tactile sense hubungannya dengan teratur dengan getaran atau dengan rasa sakit oke contoh kasus adalah anak-anak perkebutuhan khusus seperti anak-anak autis dan down syndrome mereka sangat sensitif untuk didekatin kadang-kadang untuk mengenal sesuatu aja dengan orang-orang yang terdekat mereka gak mau ya mereka gak mau karena apa karena tactile sense nya memang benar-benar oversensitive jadi mereka dengan jarak tertentu aja mereka udah ketakutan dengan orang baru nah ini hati-hati untuk orang tua murid untuk coach punya juga yang punya anak kadang-kadang kita punya anak suka dikekep di rumah aja kan karena kita memang kadang-kadang butuh ketenangan atau misalnya si anak gak kemana-mana sebenarnya ini salah sebenarnya itu ada hubungannya dengan interaksi sosial anak-anak dengan tactile sense otosensitif dia tidak suka interaksi sosial dia cenderung menghendak dan cenderung sama sekali tidak mau untuk bergabung dengan orang kebanyakan oke dia juga tactile sense berhubungan juga misalnya dengan misalnya kita massage tapi itu hubungannya untuk stimulasi tactile sense kita menggunakan minyak anak-anak autistik ataupun cerebral palsy dan anak-anak bonsutrop gak suka dengan minyak-minyakan mereka merasa jijik karena memang hubungannya dengan tactile sense tadi gitu nah bagaimana caranya memang kita harus step by step kita harus lakukan set-set-set karena memang untuk menstimulasi tactile sense tadi nah gini yang kita pertama adalah brain otak kita pertama second brain itu adalah hubungannya dengan sistem metabolisme sistem kita parasympathic syarab di apa namanya ya di sistem metabolisme tubuh kita apa yang kita makan itu adalah hubungannya dengan nanti second brain jadi third brain adalah hubungannya dengan tactile sense jadi kulit itu dianggap otak ketiga gitu loh jadi si anak bisa berkemampuan bisa merasakan bisa melakukan sesuatu bisa merasakan emosi naik turun itu dengan tactile sense makanya kenapa tactile sense sangat penting banget buat anak-anak berkebutuhan khusus untuk diskimulasi karena nanti berhubungan dengan tadi saya bilang di dasar tadi ada sistem syarat pusat naik ke tactile sense profeseptif dan vestibura bagus baru bisa masuk ke auditory dan visual auditori dan visual untuk secara seluruh dia bisa nanti masuk lagi ke body awareness akhirnya kemampuan si anak nanti di sistem pembelajaran ketika dia masuk TK atau SD akan lebih baik tapi ketika di dasar tadi dia memang tidak terstimulasi dengan baik maka kita bisa melihat di sekolah-sekolah ada anak-anak yang misalnya dia belajar sambil mengetuk-ngetuk pensil kan guru suka marah guru suka marah dengan beranggapan bahwa si anak tidak disiplin tidak bisa diam padahal sebenarnya tidak kebutuhan geraknya profeseptif tangannya tinggi makanya ada beberapa anak yang seperti itu tapi tidak semua guru di sekolah juga mengerti dengan masalah ini karena memang ya itulah kita sistem ilmu yang kita masuk di Indonesia memang sangat-sangat terbatas sekali dan memang hanya perpikiran yang hal begini ada hubungannya dengan psikologi aja padahal sebenarnya seorang guru juga harus paham dan juga untuk semua orang tua murid karena kita sebagai orang tua kita kadang-kadang kita menuntur anak the best tapi kita tidak meriwain kembali sebenarnya apa yang kita berikan di masa-masa ketika si anak di golden age oke next miss oke profeseptif ini memang adalah gerakan gerakan yang memang untuk mensupport profeseptif tonus masa tubuh si anak lebih mampu lagi untuk bergerak secara senambungan misalnya menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan ada gak body awareness atau mengangkat kaki satu ada gak body awareness bahwa dia ada berada di mana oke next miss vestibular keseimbangan keseimbangan tadi saya bilang masalah hubungannya dengan kemampuan si anak untuk bergerak misalnya ini ada hubungan misalnya dengan koklea yang ada di dalam telinga kita untuk keseimbangan ketika keseimbangan kita terganggu maka ada hubungannya dengan bicara ada hubungannya dengan gerak ada hubungannya nanti dengan masalah-masalah kondisi pembelajaran si anak di sekolah disabilitas learning atau difficulties itu ada hubungannya dengan slow learner anak lambat bicara itu vestibularnya memang minim sekali kebanyakan anak-anak kebutuhan khusus juga mengalami vestibular stance yang memang minim dan kebanyakan juga anak-anak normal juga sama hanya kita tidak paham ada di satu sisi mereka bagus di kondisi sensory integrasinya visual ataupun auditory tapi di vestibularnya mereka tidak bagus oke next miss oke ini adalah salah satu contoh dengan gerakan-gerakan refleks imprimitif si bayi dari 0 sampai 3 tahun gerakan-gerakan refleks alami memang wajib dialami oleh semua bayi-bayi dan kita juga sama mengalaminya yang saya maksud tadi adalah ketika kita kehilangan gerak refleks primitif atau gerak refleks primitif menetap maka akan terjadilah yang kita tidak inginkan kondisi-kondisi anak-anak berkebutuhan khusus dan gerak refleks ini bisa kita ulang kembali untuk fisikal terapi anak-anak berkebutuhan khususus jadi diulang untuk merajut kembali sistem koneksi sel otak si anak agar dia bisa lebih teroptimalisasi lagi oke next miss sudah sudah oke oke masyaallah keren sekali materinya miss rose benar-benar daging ya dari awal hingga akhir dari tadi saya coba nge-sum up ngerangkum apa yang miss rose bicarakan semuanya isinya banyak miss rose ya jadi saya mau baca ini banyak banget benar-benar super sekali materi kita pada hari ini terima kasih banyak untuk miss rose atas materinya mungkin saya sedikit sum up ya miss rose untuk materi yang sudah dipeparkan selama oh satu jam lebih ini miss rose tadi dikan peparan yang gak terasa ya karena memang isinya benar-benar wah daging banget dari yang kita tadi tentang anak autis sipi tunarumu dan juga anak ADHD itu benar-benar semua dengan penanganannya masing-masing ya miss rose ya jadi gak bisa kayak kita di kurikulum sekolah mungkin miss rose jadi kalau di kurikulum sekolah kan ada kurikulumnya yang harus kita ikuti sedangkan kalau untuk anak berkebutuhan khusus anak-anak spesial ini beda case beda lagi penanganan ya miss rose oke jadi terlebih lagi di lingkungan kita ini kan banyak sekali stigma-stigma negatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini ya miss yang sangat disayangkan sehingga anak-anak ini yang sebenarnya punya potensi yang sangat besar namun karena stigma negatif tersebut akhirnya anak-anak ini termarginalisasi gitu ya itu yang sangat disayangkan padahal ketika saya join dengan miss rose di voluntary kita di rindang jaya condek itu saya juga berbagi sedikit pengalaman anak-anak itu memang dia punya semacam frekuensinya sendiri ya miss ya ketika kita telah lagi lebih dalam kepada anak-anak ini mereka itu bener-bener rasanya spesial banget ya miss kita gak ada yang kita sebut anak-anak ini disabel atau disabilitas tapi kita nyebutnya akhirnya mereka ini anak-anak spesial gitu yang harus kita rangkul juga sehingga bisa mereka mandiri nanti di kehidupannya tidak bergantung lagi terhadap orang tua atau caregiver-nya gitu itu yang paling penting ya miss rose ya memberikan mereka kemanisian oke mungkin karena waktu sudah semakin larut sudah pukul 21.20 kita beranjak pertanyaan ya disini sudah ada satu pertanyaan di chat box tapi nanti untuk selanjutnya jika ada pertanyaan lagi boleh raise hand ya sehingga nanti mic-nya bisa kita open dan kita bisa interaksi langsung dengan miss rose oke pertanyaan pertama boleh saya bacakan dari ratu hafsoh dari bekasi selamat malam miss rose saya bundanya jim sipi warrior hippeglemia ya kemarin setelah saya sharing sesi satu langsung besoknya saya praktekan gerakan dasar untuk anak sipi di kolam berenang dan ternyata anak saya happy sekali wah terima kasih banyak ini ilmunya benar-benar langsung diterapkan ya miss rose bermanfaat bahkan dengan pedenya langsung tidak mau dipegangi di kolam berenang dan tidak mau pakai pelampung di kolam anak-anak wah super sekali untuk selanjutnya hidroterapinya apakah memang perlu jadwal khusus misal dalam seminggu harus berapa kali kita ajak renang kemudian haruskah dipakaikan pelampung mengingat anak saya sangat aktif namun dia tidak ingin dipegangi sama kita pada saat di kolam berenang oke miss rose boleh silahkan dijawab oke mom kasusnya adalah hemiplegia ya tadi ya miss ya ya betul oke berarti dia memang ada dia super aktif kalau saya memang saran memang dia harus pakai pelampung pelampung dalam arti karena memang itu buat safety-nya dia ya karena yang saya khawatirkan adalah gerakan-gerakan yang memang tidak terarah tadi dan tidak terbiasa kita gak bisa support langsung dia masuk ke dalam air untuk wajah kita jaga karena itu nanti akan menimbulkan trauma terutama untuk anak-anak Siti jadi kita memang harus pakaikan pelampung dulu ketika kita memang tidak pakaikan pelampung berarti si anak harus dipegang untuk untuk dengan orang tuanya gitu tapi ketika kita mencoba untuk melepas kita harus pakaikan pelampung pakaikan pelampung tangan sama pelampung bumbung kalau lehernya bagus sudah kokoh gak apa-apa gak masalah kita lepas tapi kalau misalnya dia lemah kita harus pakaikan oke dan untuk jadwal saya memang sarankan minimal seminggu tiga kali satu bisa lakukan di kolam renang tapi kalau misalnya ada anak itu ambil berapa ya Miss tidak diinformasikan mungkin boleh open mic Bu Ratu Hafso sekalian supaya bisa interaksi langsung dengan Miss Rose to raise hand dulu sudah di ask to unmute boleh silahkan berbicara ya selamat malam Miss Rose ya selamat malam ya anaknya umur lima tahun ini kemarin kan saya coba praktekkan dari sharing yang sesi satu itu ya itu kelihatan anaknya sangat happy dan langsung mau dilepas sendiri gitu maksudnya gak mau kita pegangin dia penolakan untuk dipegangin gitu terus kita coba di kolam yang agak dalam dengan pendampingan dari ayahnya dipegangin itu juga terlihat antusias gitu maksudnya ada sangat perubahan terus kan saya coba bijit ya bijit di bagian apa di tangan sama kaki kanan yang agak kaku itu kan memang dia ada penolakan ya kalau misalnya dipijit gitu mungkin terasa sakit atau gimana gitu nah ini yang mau saya tanyakan itu pelampungnya bagaimana maksudnya bagusnya apa pelampung leher atau pelampung lengan atau memang ban aja cukup gitu seperti apa kalau lehernya kuat gak ya kalau leher dia kuat untuk berjalan kuat cukup ini cuman memang keseimbangan itu yang memang saya khawatirkan kalau keseimbangan ini kan memang belum terlalu ini berjalan biasa dia sudah cukup stabil gitu loh oke kalau pelampung saya sarankan jangan pelampung leher oke karena udah 5 tahun ya berbeda ya dengan kasus bayi kalau bayi kita bisa pakaikan neckline tapi kalau misalnya untuk anak usia 5 tahun kita cukup gunakan pelampung tangan sama untuk pelampung punggung oke ya itu satu terus kedua mam bisa gerakan kakinya dia hemiplegia sebelah kanan 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 oh sebelah kanan sebelah kanan oke jadi untuk sebelah kanan mungkin kita harus hati-hati tapi tetap kita memang harus kerci-kercikan air ke kaki kanannya dan badan bagian sebelah kanan aja tapi di kiri memang harus ada gerakan-gerakan terpenting yang lebih kuat daripada di kanan terus ada gerakan rolling rolling harus itu gerakan ke kiri dan ke kanan untuk bantu untuk keseimbangannya dia kesimbangan si adik tadi gitu oke yang kemarin diguling-gulingkan di atas tempat tidur gitu ya yang berputar atau berbalik iya tapi kita tetap jaga wajahnya oh tidak masuk air posisi bisa si anak bersandar sama mam atau sama-sama ayahnya dan kondisinya adalah gerakannya memang harus kiri-kanan karena rolling tadi adalah gerakan dia berjalan udah bagus ya atau memang jalan udah udah stabil udah stabil kalau jalan kalau udah stabil berarti mam nanti di kolam dalam itu karena tekanan hydrostatic dan hydrodinamiknya bagus jadi si anak coba untuk gerakan kicking aja pelan-pelan meskipun tadi yang di kanan itu adalah kaku kita bisa gerakan atas doang step by step untuk bantu tonus masa ototnya lebih fleksibel lagi itu gerakan basah aja dulu sama nanti kalau selanjutnya dia udah mulai fleksibel di kaki kanannya udah bagus coba mam gerakan agak cycling gerakan kayak seperti mengayu sepeda iya iya nah gerakan mengayu sepeda nah itu bantu nanti untuk postur tubuhnya lebih baik postur tubuhnya lebih baik artinya lebih stabil lebih lebih seimbang dan lebih maju lagi untuk menstimulasi sistem tadi kayak sistem pernafasan sistem metabolisme dan untuk anak-anak hemiplegia kalau memang dimasaj memang dengan tekanan-tekanan tentu memang dia akan menolak karena memang tidak terbiasa tapi memang harus dilakukan karena itu bantu untuk supaya neromaskulernya lebih baik lebih baik lagi tumbuh dengan lebih baik karena memang nanti kan si anak kan nutrisi makanannya akan diprogram khususkan makanan ini akan membuat si anak tumbuh kembangnya pertambahan berat badan pertambahan tingginya kalau misalnya tidak digerakkan nanti ada saya bilang tadi kakinya menghilang zizal bentuk gunting nah itu yang nanti ditakutkan jadi kalau bisa ketika tidak bisa ke kolam renang kalau yang saya bilang yang minggu lalu ada baskom gede ataupun renang karet coba selalu digerakkan karena kita cegah kondisi si anak tadi adalah kakinya menyilang kalau kakinya menyilang artinya nanti ada kekuatan dari panggul yang akan membuat susah dia berjalan kalau ini maaf saya potong kalau kemarin itu kita coba dia di kan di pinggir kolam renang begitu ya dia pegang dengan tangan satu jadi posisi dia telungkup terus kepala ke atas dengan tangan satu dia pegang pinggiran kolam renang itu dan kaki kita coba goyang-goyangin gitu kan seperti nah tangan kanan itu memang ada sedikit refleks gitu refleks untuk memegang karena dia agak ngeri jatuh jadi dia langsung kayak mau pegangan gitu terus saya bilang oh ini kayaknya lumayan buat memancing buat apa sih keseimbangan dia gitu ya benar posisi kayak gitu gak masalah berarti ya kalau saya gak masalah tapi saya memang sangat anjurkan banget gitu loh karena memang itu sangat-sangat banget untuk bantu proses tumbuh kembang anak mampu gitu loh karena kondisi kondisi serapapasi di luar itu sangat maju banget beda sama di Indonesia karena kita memang kekurangan SDM hidrotrafis tadi makanya yang saya harapkan adalah guru-guru renang Indonesia menguasai hidrotrafis karena memang support banget buat anak-anak kita gitu loh gitu loh Miss Ros buka pelatihan khusus gak sih nanti ya Miss ya kita agendakan iya kalau diberkati kayaknya belum ada ini agak susah nyarinya itu tanya nanti sama Miss Anissa iya iya boleh-boleh nanti kita agendakan lagi ya Miss Ros untuk selanjutnya kolaborasi antara proses renang sama Neurosenseur Institute oke oke terima kasih banyak Bunda Rakyat so diberkati atas pertanyaannya dan Miss Ros yang setelah memberikan jawaban kita berlanjut kepada yang dengan Mas Bayu Fajar Putra dari Jakarta silahkan Mas Bayu oke terima kasih Mbak Anissa dan Miss Ros saya mohon saya Bayu dari Jakarta mohon bertanya jadi saya ada dua anak murid renang yang satu Asperger yang satu ADD oke keduanya itu saya sudah latih kurang lebih dua tahun tapi hingga saat ini belum ada progres yang sangat maksimal jadi anak itu umurnya sudah tujuh dan elapan tahun yang saya ingin yang saya ingin tanyakan disini adalah kira-kira apakah dalam jarak waktu dua tahun ini dengan pelatihan seminggu sekali perkembangannya sangat lambat apakah memang cukup wajar ataukah ini memang sayanya yang kurang untuk memberikan pelatihannya kepada mereka seperti itu terima kasih Miss Ros oke ada Bayu gini saya mau tanya pasien Asperger Asperger itu gerakan yang dilakukan apa ya saya memberikan pelatihan pertama itu napas agarnya berani dan yang kedua itu saya kasih mereka hanya drill dengan gaya bebas oke itu udah bagus ya hanya untuk sisi waktunya satu jam seminggu sekali satu jam sangat kurang banget sangat kurang banget jadi kalau bisa saya bilang seminggu dua kali minimal terus gerakan-gerakan yang ditambah itu selain gaya bebas ada gerakan kelumpuk kaki gerakin kakinya untuk menyentuh pantat kanan-kiri itu sama dengan gerakan crawling gerakan crawling merangkang salah satunya lagi adalah gerakan kita pegang ankle si anak tapi posisi sudut lututnya itu juga sama kayak gerakan merangkang itu bantu untuk stimulasi memori si anak Asperger tadi gitu karena gini Asperger itu dia bisa bicara kan betul ya bisa bicara Asperger itu jadi perbatasan kasus-kasus autis berat yang autis ringan yang menuju gerbang ke normal jadi Asperger sebenarnya cerdas sangat cerdas gitu cuma memang butuh stimulasi yang memang sangat konsisten karena tadi saya bilang adalah memang kita mengulang kembali gerakan refleks primitif tadi gerakan bebas bagus gaya bebas itu memang ada gerakan simponisasi senam otak senam otak karena kanan kiri dan pernafasan juga tapi memang harus dibarengi dengan gerakan refleks primitif tadi jadi gerakan crawling aja dan kalau bisa sebelum sebelum si anak mulai untuk renang coba coba suruh merangkat keliling keliling kolam itu bantu banget gitu karena Asperger itu sebenarnya lebih ke normal ya iya betul lebih ke normal cuman memang dia memori harus lebih diperbaikin lagi fokusnya juga lebih diperbaikin lagi dan extrovert kan mereka lebih pendiam introvert satu tadi adik-adik adik-adik ADHD berarti ADHD dia gak bisa diam jadi memang cenderung lebih aktif oke nah saya sarankan itu satu jam juga betul satu jam oke satu jam juga berarti memang si anak ketika dia datang ke kolam juga sama harus dilakukan dengan gerakan crawling crawling itu untuk meminimalisasi kehiperaktifannya salah satunya terus kedua adalah kurang tetap seminggu minimal dua kali dan masuk sesi kolamnya gak bisa satu jam harus satu setengah jam sampai dua jam jadi kalau misalnya si anak datang biar lihat aja dia dulu main biarkan dia dulu main lakukan fisikal terapi habis itu baru ke sesi renangnya dan gaya bebasnya juga memang harus lebih banyak daripada yang tadi anak asperger karena begini kondisi-kondisi seperti mereka memang sangat diharapkan untuk energinya tersalurkan kalau misalnya energinya tersalurkan memang agak sulit terus kedua memang neurosensorinya juga memang harus di stimulasi karena itu akan bantu progresnya lebih baik lagi sekarang untuk sekarang dia menguasai gaya bebas ya yang untuk asperger ya betul gaya bebas kalau yang hiperaktif belum sih sama sekali iya makanya saya bilang apakah ini dua tahun ini prosesnya lambat ataukah memang harus perlu tambahan ekstra atau memang sayangnya memang kurang dalam kalau saya bilang minim sekali waktu yang disediakan satu jam jadi memang harus bicara sama orang tuanya jadi begini kita memang harus bicara ke orang tua murid kadang-kadang kan orang tua murid memang terbataskan misalnya dengan mengantar si anak ke kolam itu satu terus kedua memang ada kegiatan-kegiatan terakhirnya memang ada juga tapi kalau seandainya tidak memang harus dilakukan minimal seminggu dua kali karena memang untuk seminggu sekali itu minim banget progresnya dimana-mana susah karena begini anak-anak ADHD dia ada masalah dengan keadaan hormon di otaknya jadi hormon dopamine serotonin dan hormon-hormon lain yang estrogen juga itu tidak terstimulasi dengan baik jadi saling berbenturan saling berbenturan dan itu akan menyebabkan si anak memang tidak bisa diam terus kedua untuk menerima sesuatu instruksi pun agak susah karena memang hormonnya tidak stabil abnormal karena dia kondisinya adalah di situ makanya saya bilang si anak kalau satu jam minim banget jadi bisa dua jam kalau misalnya waktunya juga misalnya seminggu sekali dia bisa harus di kolam dua jam tiga jam terus harus bisa kasih program ke orang tua murid bahwa si anak memang harus merangkat di rumah karena susah untuk progresnya dua tahun itu komisi yang sangat lama tapi bukan karena kesalahan dari coach tapi memang waktu yang disediakannya minim jadi yang kita dapatkan juga progresnya juga sedikit ada lagi enggak Dek? ini kalau misalkan selesai renang mereka bisa keluar dari kolam bisa tiga sampai empat jam iya benar tapi kalau untuk latihannya memang cuma satu jam doang gitu nah itu dia yang kita sayangkan jadi kalau bisa memang seminggu minimal dua kali dan program khusus juga di rumah memang harus ada gerakan fisikal terapi pediatriknya karena tidak membantu dengan satu minggu sekali karena progresnya minim-minim banget gitu baik cukup Miss Ros terima kasih terima kasih banyak Mas Bayu terima kasih oke kita ke penanya selanjutnya ya dengan Yuda Aditya Rahman yang sudah raise hand dipersilakan selamat malam Miss Ros oke selamat malam saya Mama Adit dengan diaktosa anak saya autis saya bergabung dengan Miss Ros di Rindam Jaya banyak-banyak terima kasih anak saya banyak kemajuan dalam renangnya untuk kemajuan fisiknya sangat bagus ada yang mau saya tanyakan Miss Ros apakah untuk simulasi renang anak itu bisa membantu simulasi perilaku untuk anak autis tersebut gitu Miss Ros oke Mam Mam anaknya siapa ya Adit tadi Mam Adit oh iyalah Adit oke Mam Adit saya lihat Adit excited banget ya Mam jadi memang kalau awal-awal dia memang menolak di air sekarang memang dia happy banget maaf kalau memang saya agak setengah memaksa di kolam dalam karena memang memang harus karena tekanan hidrostatik dan hidronylamiknya lebih bagus buat Adit jadi itu akan membantu nanti perilaku Adit Adit kan lebih memang dia autistik tapi memang dia ada ADHD-nya juga kalau saya lihat memang lebih aktif kalau untuk kemajuan kemajuan fisika kayak berenangnya itu di kolam berenang sudah sangat kelihatan sudah mulai berani yang saya ini yang saya mau tanyakan ini kalau kayak untuk perilaku misalnya kayak kelakuan dia kan suka langsung main ambil makanan orang saya itu meredahin itu dari hidrotapi atau misal simulasi dari mana oke sebenarnya kalau nanti dia sudah di kolam dalam sudah mulai melakukan basic swimming tapi gerakan gerakan yang harus kita berikan itu akan jadi memang luar rata-rata anak autistik itu kalau melihat makanan orang lain diambil gak cuman Andit semua semua sama hanya memang jadi kalau anak-anak autistik itu dia secret food jadi memang tipenya pencari makanan jadi memang gak bisa lihat makanan orang lain memang seperti itu tapi nanti secara neuropsychology perilaku di neurosensori hydroterapi nanti akan terstimulasi dengan baik jadi perilakunya otomatis nanti ketika gerakan-gerakan tertentu sudah bagus sudah adit serap dengan baik rasa takutnya juga sudah hilang itu nanti adit akan lebih baik lagi tapi memang kita harus disiplinkan juga di rumah jadi memang kita harus kasih pembelajaran ke adit oh ini adit meskipun dia menolak atau meskipun dia skip dia dengar seolah dia menolak apa yang kita bicarakan kalau saya bilang gini hari ini renang nanti tapi tidak boleh makanan orang yang ambil makanan orang yang dia jawab iya katanya gitu mis iya emang iya mam karena begini yang dia terima adalah kalau iya itu oke berarti benar baik tapi sebenarnya di kenyataannya dia tidak paham dengan kata-kata iya itu gitu makanya saya bilang nanti hampir semua anak-anak yang memang bukan sipis saya masukkan ke kolam dalam karena itu memang buat stimulasi tekanan hydrostatik dan hydrodinamik buat adit maupun teman-temannya akan lebih baik lagi saya justru sebenarnya saya senang mengatakan ma'adit dia sekarang kalau ketemu dia tarik tangan saya ajak ke kolam dalam kalau sudah kenal dia nyaman jadi memang saya melihatnya happy banget banyak-banyak terima kasih udah bisa gabung banyak-banyak banyak sama-sama jadi jadi nanti secara neuropsykologi secara perilaku nanti nanti adit akan lebih baik lagi mam karena memang itu yang kita harapkan karena gerakan-gerakan tertentu yang kita berikan ke adit juga itu bantu untuk stimulasi adit tapi tetap di rumah juga kita kasih pembelajaran pembelajaran oh ini oh ini ini gak bagus dit ini dit saya soalnya bukannya mam kadang-kadang memang apa yang dia terima ya tapi nanti kenyataannya ya beda gitu karena itu memang sistem untuk memahami sesuatu memang butuh proses gitu tapi nice banget adit ya jadi kangen padahal udah ketemu seminggu dua kali tapi kangen aja sama anak-anak itu spesial banget memang mereka oke kita ke pertanyaan selanjutnya terima kasih banyak mam Yuliani ya tadi ya oke selanjutnya kita ke chatbox ada satu pertanyaan lagi dari coach Dian Gunanti malam Miss Rose terima kasih luar biasa sekali ilmunya izin bertanya maaf jika salah mohon dibetulkan kita disini sama-sama belajar ya Miss ya oke saya tertarik dengan pamparan Miss tadi bisakah saya simpulkan bahwa gerakan dasar alami saat bayi seperti tonic neck grasp step dan crawl reflect ini utama dalam penyembuhan case special needs yang Miss Rose sampaikan saat ini lalu apakah keempat ini semua diterapkan pada special needs children's ini atau kombinasi dari masing-masing saja yang diperlukan terima kasih sebelumnya oke boleh silahkan dijawab Miss dan coach nanti di unmute aja ya oke terima kasih ya mam pertanyaannya benar sekali jadi memang gerak refleks primitive itu memang akan kita lakukan secara kombinasi kepada semua sistem kepada semua anak-anak special needs children karena itu memang adalah gerakan-gerakan dasar alami yang memang dibutuhkan untuk pematangan sistem secara pusat otak anak tadi tapi memang step by step gak bisa kita memang lakukan secara apa namanya ya secara tanpa step by step langsung enggak tapi kita memang akan kombinasi karena itu memang membutuhkan proses yang panjang tidak sebentar tapi dengan kemauan kita yang kuat untuk anak-anak kita anak-anak kita akan lebih baik satu itu memang dasar-dasar banget dan sesungguhnya ketika saya berbicara dengan beberapa banyak fisioterapis di Indonesia mereka gak semua memahami bahwa gratis primitive itu adalah untuk sistem pematangan syarat sel otak anak itu adalah dasar untuk perbaikan bagaimana si anak-anak berkebutuhan khususus ini akan lebih baik lagi lebih mandiri lagi lebih mampu lagi untuk mengekspresikan untuk mengeluarkan bakat-bakat terpendam anak-anak tersebut jadi memang sangat minim dan untuk belajar gerak reflex primitive ini pun memang ada khusus dari Mas Guthova dia seorang orang usia psikolog juga dan neuropsychology juga itu memang sangat mahal sekali untuk kita belajar gerak reflex primitive jadi satu session untuk paket satu gerakan aja tactile sense itu bisa bayar 40 juta iya luar biasa jadi memang sangat mahal sekali dan beberapa orang sampai belajar ke Singapura ke Filipina ke Amri tapi memang ketika kita belajar kita memang harus konsisten untuk anak jadi gak cuma sekedar kita ambil ilmu ada beberapa orang yang amri dia belajar sampai ke Amri tapi tidak konsisten artinya begini wah Miss capek juga ya Miss ternyata melelahkan kadang-kadang berpikir udah begini kok kayaknya lama banget progresnya jadi kadang-kadang orang tua juga mengalami naik turun semangat jadi wajar cuma memang tidak tidak umum diajarkan gerak reflux tapi di luar negeri itu adalah memang kewajiban wajib semua dan kita duduk bersama antara fisioterapis dokter saraf neuropsychology ataupun neuropsychologist juga sama guru renangnya juga sama kita duduk bersama kita buat program untuk anak-anak kebutuhan khusus jadi sebenarnya yang saya inginkan di Indonesia itu seperti itu kita duduk bersama gak ada yang memang merasa lebih hebat karena memang buat kebutuhan anak-anak kita semua dan gerak reflex permitting ini sangat berpengaruh banget untuk anak-anak kita karena mampu untuk membuat si anak-anak progresnya lebih baik lagi sebentar ya ini salah satu contoh khusus salah satunya adalah misalnya gerakan untuk tengkurap saja tengkurap itu adalah berhubungan dengan keseimbangan kesimbangan vestibular sense nah si anak kondisi-kondisi tertentu misalnya untuk anak-anak hiperaktif bisa belajar untuk tengkurap tapi merentangan tangan ke atas kaki ke atas tapi posisi tengkurap dengan berulang-ulang sebenarnya simple karena itu memang gerakan alami tapi kita memang sangat banyak yang gak tahu banyak yang merasa bahwa itu sebenarnya gerakan-gerakan biasa saja yang dialami anak-anak tapi sebenarnya sesungguhnya adalah memang untuk bantu kemampuan si anak berkebutuhan khusus lebih baik lagi makanya saya sangat sarankan untuk coach win ketika anak-anak berkebutuhan khusus belajar berenang coba deh sebelum berenang seru merangkak dulu itu keseimbangan keseimbangan semua motor kasar halus semua anak-anak yang profiseptif misalnya terobsesi dengan plastik-plastik terobsesi dengan benda-benda yang memang selalu digerak-gerakannya ketika merangkak tangan kita di lantai atau di dasar itu adalah sama dengan grounding ke bumi grounding ke bumi adalah ketika ada ion positif dan ion negatif saling tarik-menarik itu membantu untuk stimulasi sirkulasi darah lebih baik lagi hubungannya juga dengan otak sama seperti ketika kita berjalan tanpa alas kaki itu juga kita grounding grounding ke bumi langsung karena ada ion positif dan ion negatif untuk anak-anak berkebutuhan khusus hubungannya adalah juga dengan tactile sense dengan kondisi plantar si kaki tadi ada anak-anak yang autis misalnya jinjit ataupun misalnya dia menginjak rumput aja dia beli salah satunya adalah stimulasinya dia memang harus berjalan tanpa alas kaki oke makanya kenapa penting sekali gerakan refleks untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita jadi kita saling sharing saling tambah ilmu pengetahuan karena gak gak semudah itu kita memang mendapatkan ilmu tapi gak ada salahnya kita berbagi oke itu sekali ya mis ya oke luar biasa emang bener-bener ini neurosains semuanya dari mulai kita yang kita pikir itu adalah gerakan yang sepele mungkin mis ya ya bener kayak tadi ngerangkat guling-guling bahkan masukin tangan ke mulut itu ya mis ya salah satu gerak sensor primitif gerak refleks primitif kadang-kadang kan kita orang tua ngapain sih tangannya dimasukin ke dalam mulut anak kecil itu jadi banyak lah mitos-mitos seperti itu kan itu yang harus kita berangus dari dunia ini supaya kembang anak bisa jadi lebih optimal betul ya mis ya saya juga banyak anak-anak yang pakai kursi itu kursi-kursi yang ada rodanya sehingga mereka melewati fase merangkak ya mis ya baby walker ah ya betul baby walker saya mau nyari itu apa tadi baby walker ya itu yang kita pikir ah itu kan biasa banyak orang melakukan hal seperti itu jadi terlihat lumrah padahal itu sebetulnya salah ya mis ya iya benar jadi kita yang benar-benar sebagai orang tua terutama kita yang harus cari ilmunya supaya jangan sampai anak kita yang menjadi korban ya mis siapa tahu anak kita itu sebetulnya normal tapi karena apa yang kita berikan ke mereka akhirnya mereka lah yang jadi korban oke super sekali ilmunya masya Allah pertanyaannya juga banyak namun waktu sudah menunjukkan pukul 9.52 mis 9.52 malam jadi pertanyaan dari coach Dian Gunanti tadi adalah mungkin pertanyaan terakhir ya mis Ros sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini untuk itu boleh mis Ros memberikan closing statement untuk sesi kita pada hari ini ya mis Ros kepada mis Ros dipersilahkan oke thank you so much untuk join di Zoominar ini saya sangat berharap sekali apapun itu ilmu pengetahuan yang kita dapat adalah memang kita memang untuk sharing untuk kebutuhan kita bersama dan khususnya untuk hydroterapi for spatial new children based on neosensory saya sangat harapkan sekali untuk untuk orang tua murid untuk bisa memahami neurosensory hydroterapi untuk anak-anak perkebutuhan khususnya ataupun untuk murid-muridnya karena memang sangat berpengaruh untuk progres tumbuh kenang tumbuh kembang anak-anak perkebutuhan khusus dan perlu diketahui juga perlu ekstra sabar kita gak ada yang instan semua proses jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk anak-anak untuk terapi anak-anak kita gak bisa dapatkan hasil yang memang langsung bagus karena butuh proses panjang karena kita harus melewati dengan kondisi-kondisi neosensory si anak tadi kita perbaikan sistem secara pusat otaknya kita perbaikan untuk neuromaskulernya untuk perotatan persendiannya dan joint functionnya dan juga untuk neuropsykologinya hubungannya dengan sistem secara pusat dengan perilaku si anak tadi satu hal yang memang harus kita lakukan adalah ketika kita melakukan terapi-terapi untuk anak-anak perkebutuhan khusus kita juga harus mampu untuk melakukan neuroparenting untuk orang tua murid ataupun untuk buru-buru di sekolah karena begini ketika kita melakukan terapi untuk anak kita paling ketemunya seminggu dua kali atau seminggu tiga kali paling banyak tapi orang tua murid ataupun orang tua anak-anak perkebutuhan khusus setiap hari bertemu dengan anak-anaknya jadi tidak ada salahnya orang tua murid juga harus tahu bagaimana cara untuk mengoptimalkan perapi yang dilakukan kepada anaknya misalnya kondisinya adalah ketika anak-anak autis ada masalah dengan masalah dengan makanan kasein ataupun yang manis-manis ataupun gluten itu harus diminimalisasi yuk orang tua murid kita sama-sama minimalisasi meskipun kita tidak bisa 100% untuk diet anak-anak autis atau minimal juga gula-gula misalnya coklat yang memang tidak baik buat anak-anak autis ataupun anak-anak berkebutuhan selainnya seperti ADHD yang harus dikurangin gula-gulanya yuk kita coba minimalisasi tetap meskipun nanti kita akan rolling cara sistem metabolisme atau sistem nutrisisi anak tapi tetap kita harus lakukan karena begini semua itu dengan sistem kerjasama ketika kita sesuatu yang memang kita lakukan untuk anak-anak terkebutuhan khusus kita lakukan dengan konsisten kita lakukan kerjasama dengan coach wheel ataupun dengan hydrotrapus ataupun dengan neuropsykologinya ataupun dengan dokter sarafnya akan lebih baik lagi anak-anak tersebut dan memang kita tetap semangat buat anak-anak kita karena kondisi anak-anak kebutuhan khusus di Indonesia memang untuk saat ini khusus komnas disiplin disabilitasnya belum dibentuk kemungkinan memang nanti di akhir tahun ini akan dibentuk jadi kita support sama-sama kita bantu sama-sama anak-anak berkebutuhan khusus diakuin di Indonesia keberadaannya kemampuannya dengan cara adalah kita memang membuka diri kita untuk anak-anak kita dan thank you so much untuk para volunteer kalian luar biasa terima kasih mis Ros keren sekali hari ini thank you so much semoga nanti komnas disabilitas anak Indonesia bisa segera terbentuk kita disini bekerja berangkul bersama saling berangkul bekerja sama berkolaborasi sehingga anak Indonesia yang khususnya yang diabilitas disabilitas bisa meraih masa depan mereka yang lebih cerah oke terima kasih banyak Miss Rose selanjutnya kita akan ada pengumuman sedikit tentang event kita selanjutnya di binar minggu depan masih dengan pemateri yang paling kece ini Miss Rose kita the one and only Miss Rose dengan judul seminar hydrotherapy based on neuroscience for baby swim dan spa ini materi yang ciamik juga yang sayang sekali materi daging juga saya juga kebetulan certified baby swim spa dari Miss Rose juga jadi saya ini hitung-hitungannya refreshment training ya oke terima kasih banyak untuk semuanya sebelum kita akhiri pada sesi kita pada kali ini kita akan foto bersama dulu ya boleh dibuka kameranya oke siap tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya masing-masing oke sudah dibuka ya oke siap kita foto ya sudah siap ya oke sebentar tunggu dulu ya tiga dua satu oke senyumnya mantap sekali Pak Rahman dari Jakarta Utara selanjutnya page yang lain ada sudah satu page saja ya oke terima kasih banyak untuk lima puluhan peserta tadi yang sudah join kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan dengan tema yang sudah ditentukan tadi saya Anissa Yunus kami tutur diri terima kasih banyak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kak Anissa terima kasih ke Anissa kesa gimana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati